Saudara Anda kembali bersama kami di Kompas Kalbar. Hampir satu bulan tidak diguiruh hujan, warga Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya mulai kesulitan memperoleh air bersih. Untuk membantu warga, Palang Merah Indonesia, Kalimantan Barat menyalurkan air bersih gratis dengan menggunakan truk tangki PMI. Penyaluran air bersih di Komplek Regensi 1, Desa Palima, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya oleh tim dari Palang Merah Indonesia, Kalimantan Barat ini disambut antusias warga. Dengan membawa ember hingga dirijen, warga mengambil pasokan air bersih secara gratis tanpa bayaran sepeserpun. Air bersih yang didistribusikan dengan truk tangki PMI berkapasitas 5.000 liter ini diambil dari Pegunungan Toho, Kabupaten Mempawah. Anggota tim PMI Kalbar, Izar Lutfiadi bilang, saat ini pengaduan terus masuk ke call center PMI Kalbar. Total ada lebih dari 30 pengaduan yang meminta kebutuhan untuk air minum maupun air bersih. Saat ini sedang dilakukan distribusi air bersih di Komplek Regensi 1, Desa Palsemilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Untuk masyarakat yang ingin air bersih bisa menghubungi call center PMI Kalbar. Agar efektif dan maksimal, warga yang mengajukan air bersih berjumlah 55 kepala keluarga dan berkumpul. Selain itu, pastikan wilayah bisa diakses dan dilalui oleh truk tangki berkapasitas lebih dari 7 ton. Meski air yang didistribusikan adalah air bersih, namun sebelum dikonsumsi, masyarakat diminta memasaknya terlebih dahulu. Tim Liputan, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat.